Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Salah satu tembok yang paling terkenal di dunia adalah Tembok Besar Cina, yaitu rangkaian tembok dan benteng kuno dengan panjang total lebih dari 21.000 km yang mengikuti bentuk pegunungan Cina Utara. Tembok Besar Cina merupakan simbol yang paling dikenal dan memiliki sejarah panjang. Pembangunan tembok pertama kali digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum masehi. Pada waktu itu, fungsi tembok ini sebagai sarana untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Selain megahnya tembok besar Cina, tersembunyi di antara banyaknya pegunungan di Cina juga dibangun benteng pertahanan bawah tanah. Mereka menggunakannya sebagai tempat untuk bertahan dari ancaman serangan nuklir di masa depan. Tempat tersebut dinamakan The Underground Great Wall of Cina, tembok besar bawah tanah Cina. Tembok besar bawah tanah Cina memiliki kedalaman beberapa ratus meter di bawah tanah, kemudian memiliki panjang total sekitar 5.000 km, memiliki lebar yang cukup untuk jalur kereta, dan memiliki struktur yang sangat kuat yang dapat bertahan dari serangan nuklir. Tembok besar bawah tanah berupa terowongan bawah tanah yang mana untuk lokasi tepatnya masih belum ada yang mengetahui karena dirahasiakan oleh pemerintah Cina. Terungkapnya, terungkapnya keberadaan terowongan nuklir bawah tanah Cina itu dikarenakan adanya laporan oleh pakar militer Amerika Serikat yang bernama Dr. B. Charber. Lalu, pada Januari tahun 2019, publik juga mulai mengetahui keberadaan tembok bawah tanah tersebut setelah Kian Kihu mendapatkan penghargaan di acara tahunan di Beijing. Kihu merupakan ahli pertahanan militer Cina yang berkontribusi besar terhadap proyek Underground Great Wall dan mengabdikan dirinya selama 50 tahun. Proyek Underground Great Wall memiliki infrastruktur yang sangat rumit dan dapat menyimpan rudal nuklir hingga 3.000 buah. Dilaporkan bahwa unit teknik artileri kedua mulai membangun tembok besar bawah tanah sejak tahun 1985. Untuk material infrastrukturnya, dikembangkan oleh sebuah institut desain yang terafiliasi dengan Angkatan Udara Cina. Material itu 10 kali lebih kuat dari material konvensional yang digunakan untuk membangun terowongan militer. Material bangunan jenis baru itu diciptakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah Cina di mana untuk menciptakannya para ilmuwan membutuhkan waktu sekitar 15 tahun. Kemudian, alasan dibuatnya proyek tembok bawah tanah ini adalah karena Cina tidak memiliki kekuatan nuklir berbasis udara atau laut yang dapat diandalkan. Cina juga tidak memiliki sistem peringatan dini yang andal seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Untuk melindungi kekuatan nuklirnya, Cina memindahkan kekuatan nuklir yang berbasis di darat ke terowongan bawah tanahnya. Cina mengubah rudal balistik berbasis daratnya menjadi rudal balistik peluncuran terowongan. Terowongan bawah tanah tersebut tidak hanya dapat meluncurkan hulu ledak nuklir, namun juga berfungsi untuk menyimpan dan melindungi senjata-senjata nuklirnya. Sedangkan untuk peralatan terkait, dapat diangkut dengan kereta api maupun truk dalam jaringan terowongan ke berbagai lokasi. Sehingga, semua aktivitas persiapan peluncuran dapat dilakukan di dalam terowongan tanpa terdeteksi. Alasan lain dibuatnya terowongan itu yakni karena adanya doktrin no first use policy, yaitu kebijakan oleh sebuah negara dengan senjata nuklir untuk tidak memakai senjata nuklir sebagai alat perang apabila tidak diserang lebih dahulu menggunakan senjata nuklir. Kebijakan ini hanya diterapkan oleh China dan India. Terowongan tersebut digunakan sebagai benteng dari serangan luar serta untuk mengulur waktu dalam mempersiapkan serangan balasan. Dengan adanya proyek Underground Great Wall, China juga menjadikan dirinya sebagai negara dengan second strike capability, yakni kemampuan dalam melakukan serangan balik nuklir setelah mengalami serangan nuklir dari pihak musuh. Terowongan lain yang juga tak kalah terkenal terletak di dekat pusat kota Chongqing, China, yang dikenal sebagai proyek 816. Proyek 816 merupakan fasilitas produksi senjata nuklir bawah tanah yang belum selesai dan merupakan salah satu struktur terowongan buatan manusia terbesar di dunia. Fasilitas 816 dulunya adalah sebuah tempat rahasia nomor satu milik pemerintah China yang dibangun jauh di bawah kedalaman tanah. Di beberapa titik, lebarnya bisa mencapai 25 meter dan berada 30 meter di bawah tanah. Untuk luas totalnya sekitar 13.000 meter persegi, panjangnya sekitar 20 kilometer, dan menghabiskan biaya sebesar 740 juta yuan pada waktu itu untuk membangunnya. Untuk strukturnya juga sangat kuat, fasilitas 816 dirancang dengan struktur yang dapat menahan 1 juta peledak TNT serta gempa bumi dengan kekuatan 8 magnitudo. Terowongan 816 mulai dibangun pada sekitar tahun 1960, di saat China mulai berperang dengan Uni Soviet. Perang yang dikenal dengan sebutan Sino-Soviet di perbatasan kedua negara tersebut menyebabkan 800 tentara China tewas dan 100 tentara di pihak Soviet. Kemudian, dalam rangka meningkatkan pertahanan nasional dan mencegah kemungkinan invasi dari Soviet maupun serangan nuklir, China kemudian mencoba membuat bom nuklir dengan membuat laboratorium nuklir yang diberi nama Proyek 816. Proyek 816 merupakan fasilitas produksi senjata nuklir yang pertama kali dibangun oleh China. Terdapat ruang reaktor nuklir yang digunakan untuk membuat plutonium-239, sel uranium-235. Plutonium-239 juga merupakan bahan utama dalam membuat senjata nuklir. Terdapat juga terowongan pengalihan yang berfungsi untuk mendinginkan reaktor, karena fasilitas 816 membutuhkan banyak air untuk mendinginkan reaktor. Oleh karena itu, dibangun di daerah yang banyak sumber air, yaitu di dekat Sungai Bujiang. Akan tetapi, setelah 18 tahun pembangunan, pada tahun 1984, pembangunan fasilitas dihentikan dan pada tahun 2002, secara resmi, fasilitas 816 ini ditutup. Alasan proyek 816 tidak selesai, selain dikarenakan kerasnya bebatuan pada lokasi proyek 816, juga dikarenakan sulitnya aliran air yang ada di pegunungan tersebut. Proyek ini melibatkan lebih dari 60 ribu pekerja. Fasilitas 816 ini memiliki 18 terowongan utama dan terdapat lebih dari 139 jalan percabangan, goa, terowongan vertikal, dan banyak lagi. Meski sudah tidak menjadi fasilitas produksi senjata nuklir, namun saat ini fasilitas 816 dibuka untuk wisatawan dan menjadi salah satu tujuan pariwisata yang terkenal di China. Karena proses pembangunan fasilitas 816 masih 80% dan tidak pernah digunakan untuk operasi maupun penyimpanan bahan nuklir, sehingga para turis yang datang ke tempat ini tidak perlu khawatir tentang radiasi, karena tidak ada radiasi di dalam fasilitas tersebut. Hingga saat ini, infrastruktur pada fasilitas 816 masih dijaga keasliannya dan hanya dilakukan dua perubahan saja, yakni lantai dan lampu penerangannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.